Apa yang kamu ketahui tentang Economic Performance? Menurutmu, siapa yang lebih kuat? Indonesia, Malaysia, atau Singapura? Pasti Singapura kan? Orang awam juga tahu. Tapi, mengapa Singapura lebih kuat? Dalam mengukur kekuatan suatu negara, banyak indikator yang dapat digunakan, seperti sektor militer, sektor ekonomi, pendidikan, dan banyak lagi. Namun pada sesi ini, kita akan mengukur kekuatan suatu negara melalui sudut pandang ekonomi. Kita akan membahas tentang Economic Performance ketiga negara, baik Indonesia, Malaysia, maupun Singapura. Dalam mengukur Economic Performance, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan. Pertama, Gross Domestic Product atau Produk Domestic Bruto. Produk Domestic Bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Berikut adalah data PDB ketiga negara pada tahun 2015. Indonesia memiliki PDB yang paling besar disusul dengan Malaysia lalu Singapura. Namun, jika dilihat dari data PDB per kapita, datanya akan jauh berbeda. Singapura memiliki PDB per kapita yang paling besar dibandingkan dengan Indonesia dan Malaysia. PDB per kapita juga merefersifkan besar pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. PDB per kapita didapat dari jumlah PDB suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi, semakin banyak jumlah penduduk, maka akan mengurangi besar pendapatan per kapita. Kedua, Unemployment Rate atau Tingkat Pengangguran. Tingkat pengangguran dapat mengambarkan kesehatan ekonomi suatu negara. Rendahnya tingkat pengangguran menunjukkan tingkat kesehatan ekonomi yang baik. Sedangkan, tingginya tingkat pengangguran akan ditunjukkan sebagai kemunduran kesehatan perekonomian negara. Berikut adalah data tingkat pengangguran ketiga negara. Singapura memiliki tingkat pengangguran 1,9% atau sekitar 94.600 orang. Malaysia memiliki jumlah pengangguran sebanyak 3,4% atau sekitar 502.000 orang. Sedangkan, Indonesia memiliki tingkat pengangguran sebanyak 6,18% atau sekitar 7,154,770 orang. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Hal tersebut dapat mengambar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketiga, Customer Price Index atau Indeks Harga Konsumen yang merupakan number index yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Berikut adalah data indeks harga konsumen ketiga negara. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk menghitung inflasi. Angka inflasi atau deflasi mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi, maka semakin rendah daya beli dari uang tersebut. Dan dengan sendirinya, semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa kebutuhan rumah tangga. Sekian informasi mengenai economic performance yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan komen ya.